What's up guys, selamat datang di channel Bekosah Vito Kali ini aku berada di Twitter Suzuki nih guys Berada di terdiri lokasinya Kali ini aku mau review ini BASX Yang terbaru Seri 2020 Akhir ini guys Apakah perbedaannya Sama yang 2020 Kemarin ya Ini kan 2020 yang akhir Nah, kita Diku bahas Dan harganya juga guys Yang belum subscribe, tidak akan subscribe Oke, ayo lanjut Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Ini unitnya guys Si GSX 150 Airless ini guys Warna kuning Ini adalah Stripping Atau model yang terbaru Dari Suzuki GSX ya Itu Meluncur di tahun 2020 Akhir ini guys Dan untuk kedepannya Di 2021 Kayaknya tetap Ini sih guys Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Ini di banderol Ini di banderol dengan 32.600.000 guys 32.600.000 ya guys Dan nanti untuk pemesanan Nomornya ada di deskripsi ya Saya taruh di kolom deskripsi Bisa hubungi nomor itu ya nanti guys Bisa kredit juga Dan ini tipenya adalah Daytona Yellow ya guys Daytona Yellow Dan berikut spesifikasinya ini guys Panjang keseluruhannya 2020 mm ini guys Dan lebarnya itu 700 mm Tinggi keseluruhannya itu 1075 mm Jarak sumbu roda Antara depan dan belakang ini 1300 mm ya guys Dan untuk tinggi joknya Itu 785 mm ini guys Untuk joknya ini guys Dan untuk jarak dengan tanah ini guys Ini 160 mm ini guys Dan berat kosong ini Itu 131 kg guys Dengan tipe mesin sama ya Tetap pakai watercolors 4 stroke Dan sistem katuk Di UHC 4 valve ya guys Tetap Sama yang Kayak 2020 awal kemarin ya Mesin ini tetap mengusung 147,3 Ya guys CC Dan untuk transmisi Tetap pakai 6 percepatan Ini guys Dan yang terbaru Ini Sebenarnya ini Ada Disini guys Perbedaannya guys Tadi hasad guys Dan ini katanya Ada hasadnya guys Tapa warna kuning-kuning guys Boyong aja guys Untuk alamatnya Ini di Kediri ya guys Kediri Tepatnya lokasinya Itu di Jalan Toho ya guys Dan untuk Pemesanan Nanti Nomornya Saya kasih di Deskripsi guys Jangan lupa guys Nomornya Saya kasih di Deskripsi Oke Dari model-modelnya Tetap sama ya guys Tetap sama Sama yang Tahun Kemarin ya guys Cuma ini Beda Stripping Sama Model Catnya ya guys Ini disc brake Dan kaliper Tetap Sama Kayak yang Kemarin Dan ini Ben pakai 90x80 IRC ya Oke Dari desainnya Seperti ini guys Seperti ini ya guys Oke dan Ini full Ini dia Seperti ini ya guys Ini full Penampakannya guys Seperti ini guys Dan menurut Kalian gimana guys Tentang Motor Ini guys Jangan lupa Comment di bawah ya guys Untuk next Konten Bisa Request juga Di kolom komentar ya guys Atau DM Instagram saya Di At Fiko Safiko ya guys Oke lanjut Ini Ben belakang Sama Pakai IRC juga Untuk belakang itu Pakai ukuran 130x70 ya guys Seperti ini Seperti bawah Sini Sparkboard Sama Tetap sama ya Modelnya Oke guys Gimana pendapat kalian Yang suka Warna Yellow Yellow guys Seperti ini Dan Kalau Mau pesen Silahkan Hubungi Nomor yang Saya kasih di Deskrip ya guys Ini bagian Handlenya guys Seperti ini Ada Tombol-tombolnya Tetap Cuma ini Yang membedakan Ada Hasidatnya guys Oke guys Itu tadi review Dari saya Kalau ada Kurang-kurangnya Saya minta maaf ya guys Dan buat Anda semua yang belum Subscribe Silahkan Subscribe Dan like Dan share ya guys Ke sosmed kalian ya guys Agar Video ini Bukan Suka ya guys Oke Dan saya tutup Video kali ini Sampai jumpa Di konten saya Berikutnya ya guys Dan buat Subscriber Yang Fan Semangat Sama Sama Sese Jangan lupa Jangan lupa Komentar Terima kasih Saya Fiko Sampai jumpa Di video Saya Berikutnya Dadah Sub indo by broth3rmax